Sabtu 7 Oktober 2023 merupakan hari raya sabat Yahudi di mana keluarga-keluarga di Israel menghabiskan waktu bersama di rumah atau di sinagoge. Namun ketika Fajar mulai menyingsing, siapa yang menyangka sejumlah roket menghujani wilayah Israel menandakan dimulainya serangan dari Hamas. Selama bertahun-tahun Israel telah memperkuat penghalang di perbatasan antara wilayahnya dan sebagian wilayah Palestina di Gaza. Namun dalam beberapa jam penghalang itu hancur begitu saja karena cara Hamas menyerang Israel yang tak dapat diduga oleh siapapun. Pada minggu pukul 6 lewat 30 menit waktu setempat, roket-roket mulai menghujani kota. Hamas memang sering melakukan taktik ini. Hamas mengatakan pada serangan di gelombang pertama mereka menembakkan 5.000 peluru. Asap tampak melambung di atas kota-kota yang terkena serangan roket secara langsung. Sirina serangan udara mulai terdengar hingga Tel Avik, sekitar 60 km dari Gaza dan Jerusalem Barat. Dalam beberapa jam cycle, penghalang milik Israel ditembus Hamas berpulang kali. Sedangkan ini menunjukkan betapa matangnya perencanaan Hamas selama beberapa bulan kebelakang. Sejumlah tujuh anggota Hamas mencoba melewati penghalang di perbatasan dengan terbang di atasnya memakai para layang. Sedangkan beberapa anggota Hamas lainnya berusaha menembusnya dengan menggunakan perahu. Militer Israel mengatakan mereka telah menggagalkan dua upaya Hamas untuk menyeberang ke Israel dengan mendaratkan kapal di pantai. Namun yang membedakan serangan ini adalah beberapa serangan terkoordinasi dan langsung pada titik-titik perlintasan penghalang. Hamas melalui akun telegramnya sempat mengunggah gambar pertama mereka dari darat yang diambil Tikerem Salom, penyeberangan paling selatan Gaza. Mereka juga menunjukkan keberanian mereka dengan penembakan tentara Israel dan memasuki wilayah Israel lewat 6 pos perbatasan yang dikuasai Israel. Anggota Hamas keluar dari Gaza menuju ke segala penjuru arah. Menurut Israel, Hamas menyerang 27 lokasi berbeda dan tampaknya mereka juga diperintah untuk membunuh musuh di tempat. Daerah terjauh yang ditembus Hamas adalah kota Ofwakim yang terletak 22,5 km di timur Gaza. Tak hanya itu, mereka juga menembus Ashkelon serta festival musik di dekat Krain. Di festival musik itulah, menurut saksi mata Hamas menembaki para pengunjung termasuk anak-anak selama 3 jam. Masih di festival musik yang sama, Hamas tak hanya menembaki pengunjung, mereka juga menyandra para pengunjung. Menurut Israel, Hamas telah menyandra 100 orang yang terdiri dari warga sipil Israel dan tentara. Dugaan Israel itu diperkuat oleh adanya rekaman video yang diambil di kota Peri. Dan menunjukkan sekitar 4 warga sipil dibawa pergi secara paksa oleh Hamas. Terima kasih telah menonton!